Intro Hai, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Bedswood Nah, jadi di video kali ini Saya akan membuat Semacam piala atau penghargaan Dari kayu, nah dan kebetulan Di daerah saya itu lagi Marak rame-ramenya mancing Jadi saya akan membuat Suatu kayak penghargaan atau piala Dari kayu yang bertemakan Tentang mancing Jadi buat teman-teman yang perlu rekomendasi Atau ide, ayo ikutin terus Oke guys, yang pertama-tama Kita siapkan desainnya terlebih dahulu Dan seperti biasa untuk temanya Kan mancing ya, jadi saya akan Menggunakan gambar ikan Nah, kita cari di google Nah, dan kebetulan saya ada ini ya Yang ini Setelah saya milih, ternyata yang ini Cukup oke lah ya Nantinya akan saya graphir Kita save aja langsung Oke, setelah di save Kita langsung menuju Ke Corel Draw Nah, ini adalah kita langsung Ke Corel Draw Oke Nah, di Corel Draw kita langsung Trash aja Saya menggunakan detail go Oke, untuk di bagian ininya Saya akan mempercepat aja ya Biar cepat Nah, lalu kita kasih tulisan Juara Pancing Oke guys, dan kurang lebih Desainnya itu seperti ini ya Nah, jadi ini tuh untuk line cuttingnya Nanti dari kayu Dan yang ini untuk pemotongan Scroll sawnya Oke Jadi, kita lanjut ke laser cutting Dan kita siapkan dulu kayunya Nah, disini saya menggunakan Kayu pinus Kayu pinus yang belum di Planner ya Jadi, masih kasar kayak gini Cuman malam ini Karena ini udah malam ya Jadi, kita gak akan Nge-planernya Tapi langsung menghamplasnya Sampai halus gitu guys Oke, ikutin terus Karena ini udah malam Jadi, kita nyalakan blowernya Biar gak debunya Gak isep ya Lalu, kita siapkan Tetakan Seperti ini Biar si benda kerjanya Gak ngegeser-geser Lalu, kita siapkan Media yang akan dihamplas Untuk hamplasnya Karena ini masih kasar banget ya Jadi, saya menggunakan Grid yang kecil Yaitu, grid 80 Jadi, biar Mempercepat proses penghamplasannya Oke, setelah Kayunya lumayan halus Kita ganti hamplasnya Menggunakan Grid yang lebih halus Yaitu, grid 400 Jadi, agar Permukaan kayunya ini Lebih halus Oke, guys Sekiranya Kehalusannya sudah cukup Kita lanjut ke Laser graphir Oke Nah, sekarang Kita lanjut dulu Setting-setting Untuk mengepaskan Posisi si rayunya ini Biar nanti Si lasernya Tidak meleper Oke Sekiranya sudah pas Kita lanjut Graphir Oke, guys Nah, dan ini tuh Setelah beres Hasilnya seperti ini Wow Mantap, ya kan Oke Untuk selanjutnya Kita potong Menggunakan scroll saw Mengikuti garis-garis lain Ininya aja, ya guys Oke Mantap Nah, seperti biasa Untuk Pemotongannya Saya biasa Menggunakan Mesin scroll saw Pemotongannya Oke, dan jadinya Seperti ini Lanjut Untuk kita Pengamplasan Di bagian belakangnya Jadi kemarin tuh Karena diamplasnya Cuma bagian depan aja Jadi belakangnya belum Jadi kita lanjut Untuk Mengamplas Oke, jadi Dan setelah pengamplasan menggunakan mesin Kita lanjut pengamplasan manual Jadi untuk pinggiran-pinggirannya ini manual ya Oke guys, nah dan ini adalah hasil hamplasnya Hamplas manual, jadi sekiranya sudah halus ya Jadi kita siapkan untuk tatakan bawahnya Nah dan kebetulan untuk tatakan bawahnya Saya sudah punya stok ya Stok lama kayak gini Jadi sudah siap pakai Jadi rencananya gambar ikan yuncu akan ditempel di atas yang gini Nah jadi kurang lebih kayak gini Wey, mantap Nah dan jadinya seperti ini Nanti kita tinggal nunggu kering aja Nah setelah kering kita lanjut untuk finishing Oke guys, dan sekarang kita lanjut untuk pengecatan Kita bagian bawahnya dulu ya Nah dan kita tunggu kering Lalu kita hamplas Kita langsung cat lagi Oke, jadi untuk kali ini kita nunggu kering dulu Nah oke guys, jadi ini tuh cat dasarnya udah lumayan kering Nah dan sekarang kita lanjut untuk menghamplas Nah setelah dihampas halus Kita lanjut untuk pengecatan kedua Kita menggunakan clear lagi ya Nah untuk clearnya saya menggunakan impra yang udah saya campur disini Jadi tinggal tuangkan aja Lalu kita cat terlebih dahulu untuk bagian bawahnya Oke setelah semuanya dicat dan kita tinggal menunggu kering Oke guys, dan segitu aja untuk video kali ini Saya Bedsud undur pamit Tetaplah berkreasi dan berimajinasilah tanpa batas Jadi untuk pialanya, ini hasilnya Terima kasih telah menonton